Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Apa yang kita rasa mampu Pada diri kita Kemudian kita melihat Ke Lingkungan Sepertinya saya harus hadir Sepertinya saya hadir Luar biasa Boleh tahu Berapa RT RT di desa kita itu 28 28 RW nya Oh RW nya 5 Luar biasa Boleh gak sahabat bukas Dipitau spesifik Daerah Kamasan ini Desa Kamasan ini di Kitar Mata Sinaka Di jalan raya Atau masuk pendalaman Tak wilayah Jadi desa Kamasan ini Sebagian besar penduduknya Mungkin hampir 45% itu tinggal di Pinggiran pantai Oh wisata ya Kemudian Sebagian pasarnya lagi tinggal di Mungkin Kamu istilahnya Di dataran kiri Jauh Pertampungannya jauh dari Jalan raya Bang 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 Abang kalau gak salah Dilantik November 2021 Kalau gak salah Yang selantak di teruangnya Waktu pembelian Bilkades Boleh gak bang Program utama Yang akan Abang buat Buat di lingkungan dan khususnya di sarkamasan program utama memang jadi apa ya jadi apa istilahnya ya yang mudah jadi brand lah program utama itu mungkin yang akan saya kejar paksakan untuk diri dan segenapnya ya organisasi pemerintah sendiri di desa itu kita gimana caranya untuk meningkatkan pelayanan ke masyarakat kemudian sisi lain selain pelayanan adalah pengandalan yang keluar hidup wow bang sejauh apa dukungan keluarga bang untuk menjalankan sebelum menjalankan kemarin sejauh apa bang dukungan dari keluarga jauh jauh sekali lebih jauh dari siri-sirwan kemudian keluarga mendukung apa yang kami yang ingin kepala desa bertugas melenggarakan pemerintahan desa melaksanakan pembangunan dan perperdayaan masyarakat tentunya harus sama-sama dengan stokfordel sejauh apa komunikasi dengan para perangkat desa dan organisasi yang ada di desa kemasan sejauh apa dalam penjajakan jadi saya juga sedang mengorientasi diri sebagai pelaksana pemerintahan di desa kepada stakeholder lembaga yang ada di desa ya lembaga kemasyarakatan kemudian BPD kelompok-kelompok masyarakat lainnya seperti kelompok tangi UMKM yang berbentuk itu juga sedang dalam proses perkawinan atau ya kata masih lalu itu bang ya masih di dunia-dunia perkenalan perkenalan memang ya oke luar biasa menyesuaikan prinsip dan apa namanya kepentingan bersama oke pak ini ini pertanyaan lagi pak ada tiga pemberdayaan masyarakat minimal seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya ekonomi politik lingkungan hidup pemberdayaan keluarga penguda olahraga dan karakterunan konsep apa yang akan bukan pak kalau bicara konsep tentu bagaimana bisa membangun desa itu dengan masyarakatnya ya masyarakat desa maksudnya secara seimbang itu bagaimana menyeimbangkan pembangunan SDM dan infrastruktur oh jadi gini pak kalau gak salah abang kemarin kontestan itu ada 6 bukan pesaing abang ya anak kontestan ya bang ya bener bang ya termasuk saya ya termasuk abang ya artinya dalam kontestan itu abang menjadi pemenang mengalahkan yang lima pertanyaan saya sejauh apa hubungan abang sama kontestan saat ini pak kalau hubungan awalnya sangat dekat sekarang mulai mendekat kembali kalau kita sedang dalam proses sangat baik dan mulai membaiki awalnya baik dan sekarang mulai membaiki oh awalnya baik mungkin juga bang bisa aja mas saudara bang ya kami berkeluar ke semua berkeluar ke semua satu keluar ke semua bang ya satu apa ya kalau dari buyut ya satu buyut ya oke 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 boleh gak bang sebelum abang menjadi kepala desa kamasan apa aja bang profesi abang pekerjaan abang karena saya lihat informasi juga pernah bekerja di salah satu hotel atau apa boleh bang ceritakan ke sahabat SD2 bang bang sebelum saya jadi kepala desa pastinya saya seorang petani petani bang ya petani sebelum petani saya juga bekerja saya pernah bekerja di perusahaan saya pernah bekerja di perusahaan di industri kemudian di bidang perwakanan juga jadi merintang marang cukup? cukup artinya pekerjaan di salah satu perusahaan itu pernah dijalani? saya jalani ya saya jalan saya terakhir sebelum berhenti bekerja dan memutuskan untuk punya profesi petani itu saya seorang saya bekerja di HRD kalau saya kerjanya apa? di human resource personal ya orang kebetulan ini satu arah dengan basic pendidikan saya oh gitu bang ya oke bang sekarang saya mau tanya tentang keluarga berapa sih anak apa nih? keluarga bang anak saya sekarang putri keempat oh putri semua putri semua sahabat lu SD2 dari kepala desa kamasan kita maskan senangka istri gak ditanya? oh tentunya tentunya istrinya satu bang ya oh berdua ini pernah dua ya oh berdua jadi empat itu dari dua orang ibu oh oke 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 bang kita lanjut ini bang dalam desa informasinya sudah bisa digunakan ke BUMDES bahkan usaha desa apakah desa kamasan sudah melakukan hal itu? jika sudah dilakukan apa saja rencana ke depan BUMDES yang akan dilakukan bang? desa kamasan sendiri dari eh pasca 2015 ya 2014 ya BUMDES ya 8 6 eh sekarang baru akan baru akan ya? 2014 baru akan dilaksanakan oleh sosok bang raja kayak kira-kira? BUMDES oh boleh gak BUMDES sebetulnya saya harus mulai dari awal ide pembentukan susunan dan barang hukumnya dulu kalau bicara nanti bergerak di bidang apa tentunya saya akan sesuaikan dengan potensi yang memang sudah ada di lokasi kami di desa maksudnya eh saya rasa sih awal pembentukan badan hukum pembentukan badan hukum dulu bang ya kemudian lagi lanjut ke pemantapan skill skill personal dan kelompok kerjanya baru nanti alokasi modal dan berkegiatan usaha bayangan-bayangan abang najat kira-kira bidang-bidang apa ini akan bayangan aja bang untuk di daerah abang itu BUMDES itu kira-kira apa gitu bang bayangan aja bang pertanian perikanan sangat cocok itu karena kami punya sungai ada sungai bang ya sungai Cisiri Cisiri itu punya Bila perikanan sebenarnya peternakan ya bang ya peternakan dan pertanian kita juga punya lahan yang sedikit luas ya lumayan hampir hampir 100 hektare 60 sekian dari data kalau dilihat dari data SIM Luhutan sekarang 65 hektare ya tapi kalau lihat dari peta itu ada beberapa lokasi yang yang ketarik ke wilayah lain mungkin hampir 100 oke bang kata apa kali kan hampir 45% hidup di pinggir wisata lah pinggir dalam raya gitu karena hidupnya boleh dikatakan di wisata lah gitu ya saya kira di sepanjang yang masuk dalam wilayah desa kamasa ini ada berapa perhotelan bang kalau pelaku usaha penghinapan penghinapan ya setandarnya ya memang ada yang hotel kemudian cottage bila atau apa bila lain lost man lost man itu sekitar lebih dari 4 pelaku usaha itu tentunya warga Amang juga ada yang bekerja disana bang yang bisa menumpang disana untuk mencari hidup bang tepatnya lagi kita ada wisata apa pantai pasir putih pasir putih masuk desa kamasa iya oh usaha logistimis siapa yang gak kenal wah ini anaknya disini bang ada ketanya tapi hahaha pasir putih masuk desa kamasa selama ini orang dengar pasir putih Cinawca iya kan ternyata masuk di wilayah disa kemasan wilayah bang ngajat ya oh pasir putih bang pasir putih kalau semua sih saya rasa relatif putih semua ya hahaha pasir putih ya dan memang juga saya lihat eee labeling pasir putih pantai pasir putih itu memang banyak ya gak hanya di kecamatan Cinawca kemudian daerah pandai bilang sana Labuan juga ada pasir putih jadi pantai pasir putih saya oke ma'am kalau kita lihat memang ormas baik LSM organisasi masyarakat lembaga sudah masyarakat bahkan Malaysia sebagai kotor publik kadang-kadang itu bertamu ke kantor desa kantor desa kantor desa kalau memberikan hal yang positif masih bagus kadang-kadang negatif ini apa yang akan karena abang baru abang akan mengalami tantangan seperti apa nanti abang untuk pora teman-teman ini ketika silaturahmi ke tempat abang sampai hari ini silaturahmi dari rekan-rekan media juga terus ada dan masih baik masih baik masih baik masih baik hal ini dibasakan salah satu salah satu salah satu media juga kita undang ya bang oke kalau teman-teman kita ormas juga video ya bang ya RSM yang ada di sana bang ya koge luar biasa bang kayaknya abang najat kaku ini ya mau pintu mau pintu mau pintu maksud kepada pemerintahan kawasan serang mungkin abang akan ke camatan bahkan ke kantor umat atau apapun ada apa bang harapan abang kepada pemerintahan kawasan serang bang ya harapan baik mungkin pemerintah kabupaten juga sudah tentunya sudah menyiapkan porsi pembangunan dan pemberdayaan ke desa-desa jadi saya percaya dan berharap itu akan terjadi baik aku kembali ketari ke dana desa bang iya karena dana desa itu aturan dari peraturan itu 2014 boleh digunakan dari usaha desa pertanyaan saya sederhana apakah memang jalan di sana sudah mencukupi bagus bang untuk jalan bang jalan ke pemukiman dan jalan pemukiman sendiri sudah berangsur sangat baik cuman dan itu juga cukup mendukung untuk kegiatan perekonomian ya tinggal tambahan-tambahan di beberapa titik saja begitu jadi saya rasa tahun ini atau paling terlambat tahun ketiga sudah bisa alokasi dana desa ke bundes tunggu kesiapan personilnya tunggu kesiapan masyarakatnya kemudian yang pemerintah juga sudah dengan akan meruasan memberikan atau menggulirkan dana desa sebagian atau bahkan seoptimal mungkin supaya ini bisa menunjang kegiatan perekonomian warga dengan itu kemandirian mungkin akan mudah terwujud ya kalau kita patah sih bang bahwa dana desa itu saat ini kepala para kepala desa seusantara itu menggalakkan bundes bang dimana-mana saya lihat kemari saya pulang ke medan juga baik mungkin bekerja apa sama-sama membangkitkan desanya masing-masing dan saya berharap paling pertama akan nyata untuk melakukan bundes dari diperlakukannya peraturan ini bang ya luar biasa abang masih muda 34 tahun apakah ada rencana masuk anggota ringis latir belum oh belum ada rencana hahaha oke bang mungkin ini bang silahkan memberikan pesat-pesat kepada warga abang yang ada di desa kemas mas tidak ada pesan khusus tapi ya saya seapalah masyarakat desa kamasan saya punya keyakinan besar kita bisa sama-sama bersimergi kemudian saling mendukung padahal ini kita bisa maju dan mandiri itu saja itu saja bang ya kepada istri dengan anak-anak istri hahaha bu hukum silahkan ini bang istri dengan anak tercinta saya dukung bang oh kalau dukung itu ya dukung itu itu ya dukung dukung terus kali ini asal jangan sampai hilang game-nya saja jadi dukung nanti dukung terus oke terima kasih banggadar atas kesempatannya ya sahabat univers TV sedikit saya mau profil dari pada banggadar ini beliau ini beberapa sebelum waktu pencalonan kades bahkan pencalonan kades itu dua kali ditunda ya bang ya dua kali ditunda kita mencoba untuk ketika dilantik kita mencoba untuk bincang-bincang karena saya menarik dia masih muda dan seperti yang dibilang tadi yang kita lihat orangnya santai aja tapi kita lihat nanti saya percaya desa kemasan akan ada perubahan tentunya itu bang ya minta-minta bang ada perubahan oke untuk sesi terakhir biasanya saya serahkan ke Pak Belakon dan sahabat univers TV dimanapun anda berada sudah kita simak bincang-bincang dengarlah sumber kita seperti ini di sini Pak Belakon hanya menangkap beberapa belakang merah kepala desa pimpinan tertinggi di desa inilah salah satu pemenang dari enam kontestan memang diduga isunya pilihan kepala desa sering ada keterlibatan paranormal namun suara terbanyaklah yang menjadi pembangunan akhirnya sampai jumpa di sesuatu terima kasih 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 terima kasih